Intro Garamnya tambahin 30% lagi Terus suhu minyaknya naikin jadi 125 derajat celcius Eh jangan, 128 derajat celcius Dan goreng pake sendok kayu Kita bakal kaya banget, Mik Iya kan? Kita bakal jual keripik ini Keripik ini bakal laku Dan kita bakal bikin perusahaan keripik yang mendunia Dan akhirnya Yan Gue bisa beli sepeda Beberapa hari lalu Gue sama Aryan ketemu temen lama kami Si... Ori Ori Iya Si Ori punya usaha keripik pedas Nona Ori itu laku banget Dia jadi kaya raya Mobilnya sekarang Mercy CD di dalam mobilnya Original semuanya Jadi kami terinspirasi untuk juga punya usaha jualan keripik Halo semuanya Salam sukses Salam sukses Salam sukses Salam sukses Salam sukses Salam sukses Eh... Sorry ya Ori Kami ngundang lo ke rumah kontrakan kami ini Ya gak apa-apa Kebetulan tadi pagi gue habis harapan di Singapura Jadi sekalian cuci mata lah liat-liat rumah Kumuh Oh... Kumuh Jadi apa yang bisa gue bantu? Ya jadi gini Gara-gara lo kami jadi terinspirasi untuk bisnis keripik juga Wah itu keren Gak apa-apa Kebetulan bisnis gue emang butuh saingan Masa gue doang saing kaya sendiri Kaya Miskin Miskin Produksinya... Lo bikin disini? Oh di dapur Siapa yang masak? Gue yang masak Sebenernya tadinya gue yang pengen masak Iya Lo lupa apa terakhir kali lo masakin gue jadinya kayak gimana? Mi Cobain masakan gue Chicken Gordon Blue Enak ya? Enak Bentar ya gue ambil minum Iya Oke Keripiknya kaya gimana? Pokoknya keripik kami ini beda dari yang lagi ngetrend di pasaran Keripik kami Siap-siap ya Gak pedes Dan gak ada levelnya Maksudnya gimana? Gak pedes Dan gak ada levelnya Itu bukan keripik biasa ya? Enggak Enggak Beda Bukan beda Beda Oke oke Jadi gini deh Satu hal yang gue pelajarin dari istri ketiga bokap gue Keberhasilan emang dateng dari kerja keras bro Nah lo kan udah punya keripiknya Produknya Sekalian aja lo jualin Kalo gak ada sales Gak ada revenue dong Sales itu penjualan Revenue itu pemasukan Ohh Sales Di balik Terus di jual Untung Ya kebetulan Gue Cafe dekat sini yang abis Baru gue beli Lo bisa dagang disitu deh Gimana? Ya Oke Ya Saya setuju Mas Anca kenapa mukanya kok lusuh gitu? Mukanya mah emang udah lusuh dari dulu kali Iya kok mukanya jadi lebih lusuh gitu? Saya sama Maimunah lagi diet mas Diet? Kenapa diet? Jadi Dua hari lalu Mas Anca Mas Anca jangan marah ya Mas Anca kayaknya gemukan deh Masa sih? Maimunah juga Ya mas Anca Saya kan masih mau berjemur di genteng Terus gimana caranya biar kita cepet kurus ya? Kayaknya kita gak usah makan deh Jadi lo sama Maimunah udah dua hari gak makan? Lo nih waktu kecil pelanya pernah kebentur apa gimana sih? Udah lah Lanjutin kerja Kita mesti jualan habis maghrib Nih Nih Sekarang telepon Anca Tanya yang lain udah siap dikirim apa belum? Oke Halo 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 udah dimana? Sedikit lagi mas Ya udah abis itu langsung kesini ya Iya mas Lamas amat lo masih puasa makan? Masih mas Duh gimana sih? Misalnya lo dengerin ya Kalo misalnya lo masih puasa makan Nanti lo sakit Kalo lo sakit nanti Ya nyuci baju siapa? Mas saya yakin Maimunah juga masih kuat puasa di rumah majikannya Lapar Maimunah beli sampo ya 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 Yan Gua punya ide Yan Gimana kalo misalnya kita minta artis ngiklanin produk kita? Oke Siapa artis yang lo kenal? Gua kenal sama Raffi amat Serius? Lu kenal dimana? Ya jadi waktu itu Gua pernah ikutan Rex pas si Raffi Itu dikirim langsung dari HPnya dia Gua masih njempet nomornya gak ya? Weh Udah pada jualan aja nih Ori makasih ya Ya gapapa Lo tau gak Stand pada jualan kayak gini Gua jadi inget awal mula gua bikin keripik non awari Waktu itu gua jualan kayak gini Pake stand Depan cafe Terus? Dan berapa jam aja Keripik gua langsung abis terjual Nah dari situ gua tau Kalo keripik gua ini bakal bisa bikin gua kaya Nyatanya apa? Gua kayak beneran kan? Yaudah kalo misalnya keripik lu langsung abis hari ini Langsung aja gak usah ragu-ragu Lu investasiin aja dalam skala besar Duit kita kita keluarin semua Semuanya keluarin Tabungan keluarin semua Semuanya lu gak usah ragu lagi Apa lagi? Tunggu Bentar Tunggu Ya gua udah di cafe kok Iya iya sebentar ya Yooo Handphone lu? Dua Iya gua emang sengaja beli iPhone 2 Abis gimana ya? Gua sering lupa naruh iPhone gua yang satu Jadi gua beli satu lagi aja buat Mis call handphone gua kalo misalkan yang hilang Keren banget. Kalo lo kaya, lo bisa beli iPhone sebanyak yang lo mau kok. Yaudah ya, gue doan ya. Laper... 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 Kok kripik kita ga laku-laku ya? Iya nih. Kripik, kripik, kripik. Nah dateng juga. Lo dari mana aja sih? Lepas. Lo semangat banget. Iya dong, Mas Miko. Abis makan nih ya. Abis makan apa? Saya melakukan kesalahan besar. Tadi saya sama Maimunah kelaparan. Lalu kami nyari makanan. Satu-satunya yang terdekat yang bisa kami makan... ...kripiknya Mas Rian dan Mas Miko. Emang ga enak sih. Tapi namanya lapar, jadi abis. Tadinya saya takut dimarahin sama Mas Rian dan Mas Miko. Untungnya... Dekat situ ada yang jualan keripik juga. Saya pinjem aja uangnya Maimunah. Dan saya masukin dalam box. Eh, di cafe Mas Miko jualan keripik itu. Saku banget. Yang penting mereka seneng deh. Capek juga ya, Meg. Iya, tapi untung keripik kita laku ya. Walaupun banyak yang bilang pedes. Alah, cemen aja itu Ma yang ngomong gitu. Ingat ga Ori bilang apa? Ini tandanya kita mesti ngeluarin semua tabungan kita. Terus kita produksi keripik sebanyak-banyaknya. Kita bakalan kaya bentar lagi, Mig. Mig, itu debt collector udah cabut belum? Udah, Yan. Kita mau sampe kapan sih? Harus ngindarin tagihan-tagihan gini. Ya abis mau bayar pake apa? Ntar dulu deh. Kita pelan-pelan kumpulin lagi duit kita. Lagian yang namanya bangkrut tuh biasa kok dalam bisnis. Creepy kita kan enak, Yan. Kok ga laku ya? Mas... Mas... Laper... Mas... Laper... 55. Mas... ん S3